What's up teman-teman, balik lagi di channel Arief King teman-teman ya Dan malam hari ini melanjutkan vlog curhat gue kemarin ya teman-teman ya Jadi kita sekarang ini proses pembilasan mesin gue teman-teman Dari sisa pemakaian oli samping yang sebelumnya teman-teman ya Ini kita nyari jalan yang enak dulu buat gaspol Ini jam 12 malam kurang teman-teman ya Tapi di jalan itu masih rame banget nih Oh ya, sekalian gue mau ngecek top speed teman-teman Dari oli samping LRF Pro Parfume ya Harganya dia Rp 77.000 Di toko LRF Official Store teman-teman ya Dan untuk fitur oli-nya dia wangi teman-teman Isinya kalau nggak salah 0,8 ya Dan by the way, spek bensin gue kali ini agak berbeda teman-teman ya Karena konsepnya malam ini gue pengen membersihkan mesin sekalian nyari top speed Kayak gitu ya Ya mungkin nanti performa ketika gue ngetes top speed di lain waktu dengan bensin pertalit Mungkin berbeda Nggak tahu entah malah lebih kenceng daripada saat ini atau malah di bawahnya Tapi sih harusnya sih lebih kenceng malam ini teman-teman ya Karena ini gue setting sangat basah ya Sekitar 15-20 ml per liter bensin teman-teman Terus juga selain bensinnya juga speknya lebih tinggi Ini gue mau manasin mesin dulu ya teman-teman Jadi biar ruang bakarnya tuh dapet suhu yang ideal Sehingga ledakannya lebih joss Karena ini berasa masih apa ya Kayak kurang panas aja mesin Kayak gitu ya teman-teman ya Seperti cerita gue kemarin Bahwa gue malam ini Ya nyari top speed Ya juga Ini teman-teman Ngebilas mesin ya Kayak gitu Tapi kayaknya jalan sebelah sana agak sepi nih Malam-malam nih Untungnya jalannya kering ya teman-teman ya Karena kalau basah gue juga agak berani men Ini mobil gak belok-belok nih Ntar gue lagi nungguin mobil men Tuh motor kan Gak ada yang ngebut apa ya motor ya Jadi gue ada temannya gitu Tapi sekilah cerita ya teman-teman ya Si LRF parfum ini Elite LRF elite parfum ini Ini enak banget teman-teman Enak banget Mungkin nanti ya Kalau gue ceritakan ya Agak Agak lebay Agak lebay Cuma ya memang seperti itu Kalau gak percaya Coba sendiri aja teman-teman Coba sendiri Apakah gue bohong Apa enggak Coba sendiri aja Dan yang paling gue suka adalah bahwa Oli ini bahkan sudah enak banget Dengan hanya setelan standar teman-teman Oke yuk kita gas Oke gas Oke gas Sampai Mantap temen-temen ya Akselerasinya lumayan enak Ini gue gak gaspol nih barusan nih Ini cuma nahan aja langsung Biar kompresinya dapet Wah lumayan temen-temen Lumayan Bukan lumayan enak banget ini Kayak gitu Tapi gini temen-temen ya Gue balah belum pernah nyoba yang pro street ya Untuk tes top speed ya temen-temen ya Karena waktu itu Pas gue ngetes dulu Yang pro street itu cuma Ya jalurnya kurang pendek lah Dan cuma sekali gas temen-temen Kayak gitu jadi gue suatu saat pengen nyoba lagi temen-temen Oke Kita coba lagi Bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya Nafasnya gak putus-putus Nafasnya gak putus-putus Masih selamat temen-temen Alhamdulillah Untungnya tadi gak ada orang yang putar balik temen-temen Kayak merinding kaki gue Berapa tau streetnya Coba kita berhenti dulu ya Penasaran gue Tembus berapa tadi tuh Tapi sih gas belum gue pentokin ya temen-temen ya Mantap Harapan gue sih mudah-mudahan keraknya rontok temen-temen Bau-bau apoknya keluar nih 109 temen-temen ya 109 Oke Kita coba lagi temen-temen ya Kalau memang Hasil observasi gue bener Dia memang top speednya gak jauh-jauh dari segini temen-temen Ntar dulu men Gue mau nyiapin mental dulu ya Ntar kan kita disini Mau tes top speed doang Bukan mau jinyali Cia lampu belakang gue putus cok Waduh Lampu belakang gue putus men Anjay Oke Jacket aman Jalan belakang kosong ya Kita tes lagi temen-temen ya TEMEN 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 Seprecis Udah kayaknya men Nggak nambah lagi deh kayaknya Hai ada polisi men ada polisi ada polisi sebaiknya kita minggir karena kita bukan mau balapan kita cuma mau ngebilas mesin ya kan ada polisi maladi kira mau balapan lagi gua ngapain kamu Mas nganter paket Pak paketnya mana-mana lain itu tuh Aduh jadi gini ya tentunya antara LRF elite dengan prostrate ini memang mereka ini sama-sama kuat temen-temen sama-sama kuat cuma karakternya sangat berbeda jauh temen-temen ya dimana LRF elite ini yang gua rasain ya ah bisa gua bilang ya untuk dibawahnya performa bawahnya itu bisa kalau menurut gua 20% sampai 30% lebih enak daripada LRF elite LRF prostrate kayak gitu nah kalau performa DRPM atasnya lebih enak si LRF prostrate-nya temen-temen prostrate kayak gitu lebih lebih enak sih prostrate-nya temen-temen salah salah belok kayak gitu jadi cuma kalau di atasnya ya ya kalau di bawahnya enak gua rasa jauh lah performa jauh lebih enak si elite-nya cuma kalau di atasnya itu ya mungkin sekitar 20%-an lah 20% sampai 10% lebih enak sih lebih bukan lebih enak lebih ya lebih enak ya lebih enak sih LRF prostrate-nya temen-temen kayak gitu agak melibut ya ya kayak gitu lah jadi tenaga bawahnya lebih enak sih elite kemudian tenaga atasnya enakan si prostrate kayak gitu lah kira-kira Hai terus juga si elite ini temen-temen dia itu asapnya jauh lebih tipis ya eh padahal si prostrate aja udah tipis ya tapi si elite ini jauh lebih tipis enggak mau lari apa nih orangnya kalau lari kan bisa buat temen gitu malah enggak sorry men gue malahan robos nambu merah ya kayak gitu ya temen-temen ya jadi ya untuk jarak ya kayak gitu temen-temen jadi ini si LRF elite ini tenaga bawahnya lebih enak jauh kalau kata gue daripada prostrate ya jauh lebih enak kemudian dia wangi asapnya juga lebih bersih kayak gitu untuk kerak mesinnya gua belum tahu di saat ini video ini gua bikin saat video pembilasan ini gua bikin gua belum dapat data tentang kerak mesin dari si elite ini temen-temen dengan objektif kayak gitu cuma untuk di atas di RPM atas itu emang tenaganya ya tenaga jambakannya ya itu lebih enak sih prostrate temen-temen karena akselerasinya lebih kuat kalau untuk top speed ya top speed ya ya motor gua cuma segini doang temen-temen kayak gitu enggak bisa lebih lah ya mungkin ya paling keceng segitu aku akselerasinya juga kurang nampol kalau dibandingin prostrate ya temen-temen ya karena prostrate itu standarnya ketinggian itu oli samping buat buat lari dengan harga segitu tuh kata gua standarnya udah enggak masuk akal temen-temen prostrate tuh Nah kalau si elite ini tenaga bawahnya itu enggak masuk akal untuk oli dengan harga segini ya nanti akan gua ceritakan kenapa enggak masuk akal kayak gitu temen-temen ya jadi balik lagi ke inti videonya temen-temen mudah-mudahan ya proses tadi itu mengangkat lebih banyak lagi kotoran temen-temen ya karena sebelumnya yang gua pakai ke drama gabogor itu gua cuma pakai pertalit pertalit aja ngangkatnya udah segitu banyak temen-temen nih gua pakai campuran tiga liter pertalit tiga liter apa sih tadi namanya tuh apa sih pertanggap turbo ah ribet banget mudah-mudahan bisa lebih baik eh dua setengah liter ya ya dua setengah tiga literan mudah-mudahan hasilnya bisa jauh lebih baik lebih ngangkat lagi kotorannya temen-temen kita akan kita buktikan sekalian gua pengen buktikan teori gua dulu bahwa kalau kita pakai bensin dengan oktan lebih tinggi akan ikut serta juga memberi efek detergensi atau memberi efek bersih lebih baik lagi itu gitu ya karena sebelumnya kan gua cuma ngetes pertalit naik ke pertamak ya itu kerak mesinnya nah dulu pakai oleh samping total seinget gua itu kerak mesinnya ya berkurang sekitar empat puluhan persen temen-temen ya bahkan lebih ya berkurang artinya ada perubahan Nah sekarang gua pengen nyoba pakai pertamak turbo mudah-mudahan efeknya juga bisa ngangkat kerak-kerak di bagian perukasnya temen-temen karena ini bener-bener parah banget perukas gua gua nggak bisa ngebayangin sekotor apa temen-temen ya udah temen-temen ya doakan saja mudah-mudahan metode-metode yang gua lakukan yang gua kerjakan usaha-usaha yang gua buat yang gua kerjakan dan lakukan bisa membuahkan hasil yang optimal ya temen-temen ya oke tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan kita diskusi lagi kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya temen-temen wey bittember wey 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 giran jalannya begini lo gaspol lagi coba tadi pas disono kok bisa gua libas Terima kasih